Hai gue Mirsa, welcome back again to my channel, balik lagi bersama saya Ujang Halu masih di reaction video vlog dan cover Kumaha damang, saya Dayana Semoga kalian yang baru mampir ke channel Ujang ini atau yang sering mampir ke channel Ujang ini Ujang doakan semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan puasanya pun selalu diberi kelancaran Oke pada kesempatan kali ini Ujang Halu akan react sebuah coveran dari penyanyi dangdut ternama yang sudah tak asing lagi bagi kita Yaitu Alastik Kejora meng-cover sebuah lagu dari Fabio Asher ya Fabio Asher bukan Fabio Asyik, kalau Fabio Asyik itu Umi Elpi Sukahesi Katanya sih katanya nih ya pemirsa, coverannya ini bagus banget ya, pake banget ya, bukan sekedar bagus saja Tapi Ujang penasaran karena Ujang belum melihat sih ya, jadi kita akan langsung menuju videonya saja Seperti apakah coverannya ini gerangan gitu kan Oke jadi jangan kemana-mana tetap di Ujang Halu Oke ini clipnya ini kayak di pantai-pantai gitu ya, tapi gak tau ini pantai mana Wow Oh, kayaknya disini awal masuknya ini nge-pop banget ya suaranya Dede Lesti ini Aduh halus sekali, smooth sekali memanjakan telinga ini gitu ya pemirsa Ini betapa ikhlas banget dia ya, suaranya ini ikhlas banget ya Disini kayak pasrah gitu dia tuh nyanyinya itu ya Oh, aku yang kau lupa Lupa, lupa, lupa Oke, dia kasih ornamen dangdutnya itu ya Dia tidak menghilangkan jati dirinya gitu ya yang terlahir di ajang kompetisi dangdut ya pemirsa ya Jadi dia kasih pemanis tuh di ujungnya itu Lupa, lupa Itu kan ya, itu ornamen dangdut banget ya Enak banget semua Lesti, ya ampun Ya ini siapa sih yang nyanyinya itu penyanyi aslinya Sampai ujung lupa loh sama penyanyi aslinya Saking keenakan banget ini kayak lagunya Lesti gitu jadinya ya Fabio Asyar ya, Fabio Asyik Jadi ini tuh memiliki, lagunya itu memiliki lirik yang sensitif sekali ya Mengenai cinta gitu kan Aduh, emang ada ya pak ya pacarnya yang kayak gitu Gitu kan ketika dia terluka, dia datang kepada kita Dan ketika dia bahagia, dia menjauh ya Menjauh Eh, inget siapa yang bikinin kopi ketika lu pulang kerja lelah Ingat siapa yang krokin ketika lu masuk angin ya Ingat itu ya Udah kayak hotel emangnya ya kita ini gitu kan Bisa check in dan check out Hmm, enak banget tuh Oh Oke, oke Ada bagian part-part yang menarik banget ya Terus tadi yang di low tunya Itu nadaranahnya enak banget tuh Lesti itu ya Low tunenya itu ya Dan ini sepertinya lagunya sedikit-sedikit nyelepet Nyindir-nyindir gitu ya guys ya Tapi gak tau juga sih Ah daripada nanti heboh lagi Lanjut Oke ini pantai Pandawa ini Kalau gak salah Balik Oke, mulai Mulai high dia Oper note ya Oper tune, sorry Enak banget tuh Wow Tadi 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 Lagam dangdutnya keluar Waduh Waduh Meriza Ini adalah salah satu penyanyi dangdut Yang kalau nyanyi pop itu bagusnya kebangetan ya Lesti ini ya Banyak ya penyanyi dangdut yang nyanyiin pop Tapi mereka itu feelnya tuh selalu kesulitan ya Feelnya tuh kadang tidak dapet gitu ya Tapi Lesti ini selalu feelnya itu aduh Tapi kan karena dia ini dari dulu itu kan dijuluki Queen of Ini ya Ratu penghayatan gitu ya Ratu penghayatan makanya Lagu apapun yang dinyanyiin sama Dede ini Pasti ngena sekali gitu ya Lagu apa sih yang gak bisa dihayati sama Lesti gitu kan Ini lagu ini aja sampai ujang lupa sama penyanyi aslinya loh Ya Fabio Asher ya Saking ini terlalu asik didengarkan Jadi ini seperti versinya Lesti Kejora Jadi lagu ini seperti lagunya Lesti gitu loh ya Wow Emotionnya dia disini Nah itu enak banget Itu enak banget wak sumpah ini lagunya aduh pantesan ini netizen ini sekarang ini lagi hebat Boleh bercuit-cuit gitu kan baik di Instagram ataupun di Youtube ada juga yang di membicarakannya di Facebook gitu kan di share ya video kaparannya Lesti ini ternyata memang bener Wak ya bagus banget lagunya ini ya di cover dengan versi Lesti Kejora gitu waduh yang penghayatannya ini luar biasa sekali ya ngenak sekali bikin bakar berjamaah dan ini lagu-lagunya lagunya sepertinya sih ini kaparannya agak-agaknya love cat nyundir gitu ya Wak ya Aduh aku kesindir deh gitu Oke dan ini lokasinya bagus banget ya sangat matching sekali dengan kaparannya Dede Lesti ini ya seperti di pantai kayak gini gitu kan jadi kayak apa ya jadi peluapan emotion dan pengungkapan lagunya itu disempurnakan juga dengan lokasinya gitu ya lokasinya disini Lesti tuh lebih seperti kayak renung-merenung-merenung gitu ya pemirsa kenapa Ujang tahu ini di Pandawa Ujang tinggal di Bali ya Ujang di Denpasar jadi Ujang tahu ya ini di Pandawa nah ini jalan ini jalan ngebentang ke depan itu menuju pantai ya ini kan di kiri kanannya itu dinding ini ya dinding gunung gitu ya gunung kayak gunung pasir gitu ya ini bagus banget tuh serius aja bagus banget Ujang pengen ngulang lagi tuh sekali lagi ya tapi kalau ngulang lagi nanti kan videonya kepanjangan oke kurang lebih seperti itu terima kasih kalian sudah menyebutkan mampir let's la love first ya apabila kalian ada pendapat yang berbeda dengan Ujang atau ya ada yang ingin kalian tambahkan barangkali silahkan di komen saja semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan puasanya pun diberi kelancaran videonya lalu pamit dulu sampai jumpa